Seorang penulis yang memiliki cita-cita menjadi seorang menteri dan menjadi penulis yang mendunia ini telah memulai menulis sejak umur 8 tahun dan telah berhasil menulis 53 judul buku serta 9 skenario film di umurnya yang sangat muda yaitu 15 tahun. Penulis ini berhasil mencantumkan namanya dalam penghargaan penulis KKPK berbakat sebagai pendatang baru terbaik pada tahun 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berbagai lomba menulis berhasil diraih sejak belia. Di antaranya adalah menjadi juara lomba cerpen majalah soca tahun 2014, karya terbaik lomba menulis tingkat nasional yang diadakan Kementerian Pendidikan tahun 2015, reporter cilik terbaik 2015 media Indonesia dan Metro TV, mewawancarai Presiden dan para Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Negara lainnya. Penulis ini juga terpilih menjadi bagian tim penyusun modul anak dan remaja dalam membuat buku bertema nasionalisme yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2018, penulis ini meraih juara satu penulis cerpen Asia yang diikuti oleh 20 negara dalam ASEAN Story Writing Challenge dan berhasil menerbitkannya di Frankfurt International Book Fair Germany 2018 dan peraih penghargaan Indonesian Youth Award 2020 dalam Indonesian Youth Potential Fest, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bakat menulis ini menjadi kepercayaan berbagai media di Indonesia untuk mengundangnya sebagai narasumber, baik media cetak, media online, serta media televisi. Tercatat, penulis ini menjadi narasumber di Net TV Indonesia Morning Show, Little VIP Metro TV 2017, Live Talk Show Metro Plus Metro TV, narasumber kumpul keluarga di Dai TV, narasumber gerakan Ayo Menulis bersama Sinar Dunia, narasumber di acara Live Talk Show Intermezzo di iNews TV, narasumber motivasi literasi di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur 2018, narasumber talk show tokoh, opini dan peristiwa di Net TV dengan tema Tokoh Inspiratif 2020. Tidak hanya mahir dalam menulis buku, penulis muda yang satu ini juga mahir dalam membuat skenario film. Terbukti, dengan penghargaan yang diraihnya sebagai scriptwriter The Best Movie Festival Film Spectagulory FF. Pemenang sehari jadi pemimpin 2020 Girls Takeover yang men-takeover posisi Najwa Sihab dan narasi TV. Begitu banyak prestasi dan pengalamannya di usia yang sangat muda, mari kita belajar dan lebih dekat bersama sosok penulis inspiratif ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!